Kami dikirimi beberapa buah kitab yang ditemukan pada saat menggali sumur InsyaAllah ini kitab isinya ada kitab tawhid, ada kitab di dalamnya tentang tarikh, ada di dalamnya tentang dasar-dasar fiqih Teman-teman sekalian ada hadith dan ini, ini bukan kitab-kitab sekarang Karena kulitnya pun ada sebagian masih terbuat dari kulit kayu Ini penting saya sampaikan, karena para ulama terdahulu saat merumuskan kaidah-kaidah Bahkan dituliskan di kitab-kitab mereka, itu mereka saking kuatnya penulisannya Maka pendekatannya kepada Allah luar biasa dibangun sejak sebelum mereka menuliskan karya-karya mereka Sehingga sifatnya itu bahkan bukan hanya karyanya, pelajarannya yang abadi Kadang-kadang juga karyanya tersimpan rapi dan diabadikan oleh Allah SWT Saya ambil contoh misalnya Antum kalau pernah dengar, itu ada di dalam gramatikal bahasa Arab Di antara kitab Nahu yang paling awal sebagai pengantar kajian ilmu Nahu Ada yang disebut dengan kitab Al-Jurumiyah namanya Karangan Imam As-Sanhaji Nah tidak banyak orang mengetahui bahwa Dalam pelajaran kitab itu Seringkali para ulama menuliskan kitab dan memberikan judul pada kitab dia Nah ini kalau adab mempelajari kitab Sebetulnya sebelum masuk kepada judulnya Itu antum lihat dulu sebelum pelajari isinya Kenapa para ulama tersebut menamai kitab dia dengan judul tertentu Itu ada maknanya Itu ada latar belakangnya Di Imam As-Sanhaji itu Beliau ketika akan memberikan pendidikan dasar bahasa Arab kepada anaknya Lalu menyusunlah kitab Yang kitab ini diharapkan menjadi panduan mudah bagi anaknya Untuk mempelajari ilmu Nahu Dasar bahasa Arab Dan diharapkan dari kitab itu bukan hanya untuk anaknya Untuk orang lain pun bisa bermanfaat ke depan Maka apa yang dilakukan oleh beliau Ketika selesai menuliskan kitabnya itu Maka beliau datangi Satu sungai Di tepiannya Kemudian beliau bermohon kepada Allah Permohonannya sederhana Ya Allah Kalau memang kitab ini bermanfaat Perhatikan bagaimana jelit payahnya ulama ketika menyusun karya mereka Kalau memang kitab ini bermanfaat Saya akan kemudian Lemparkan ini Ke sungai yang sedang mengalir airnya itu Kalau engkau ridai kitab ini dan bermanfaat untuk generasi yang ke depan Termasuk untuk anakku Maka mohon jadikan tintanya tetap melekat di kertasnya Tapi kalau engkau tetapkan Ya Allah Kitab ini tidak ada manfaatnya Maha mohon Ya Allah Dengan air sungai yang mengalir itu Maka lunturkan pula tinta dan kertasnya Maka ketika dilemparkan ke sungai itu Beliau katakan Jarmia 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 Jaro Yajri Jaro Mengalir Lari Ya cepat Mengalir dengan cepat Lari disebut dengan Jaro Yajri Hwa Yajri Dia sedang lari Ya anna huru ma'uhu Yajri Ya sungai airnya sedang mengalir beras Maka kata beliau Beliau ingin buktikan Ya Kalau kita kan Kalau bisa cepat ambil Jangan luntur Jangan luntur Kalau beliau tidak Eh cepat mengalir dengan kencang Mengalir dengan kencang Supaya saya ingin buktikan Apakah Allah memberkahi kitab saya atau tidak Maka ketika airnya mengalir Kata beliau Jarmia Jarmia Mia Jama' dari kata ma' Ma'un miyahun Mengalir air Mengalir air Allahu akbar Semakin kencang mengalir airnya Ternyata tintanya tetap melekat di dalam kertasnya Tidak luntur Maka kemudian diambil itu Lalu setelah itu Beliau yakin ada keberkahan dalam kitabnya Dan Allah mengizinkannya Maka diberikanlah nama sifat dari Jarmia Tadi Maka dirangkum kemudian namanya menjadi Al-Jurumiyah Sampai sekarang dipelajar jadi pesantin Pesantin kitab Jurumiyah Al-Kalamuhu Al-Lafbul Murakabul Mufidu Bilwad'i Wa aqsamuhu Salatatun Ismun Wa fi'nun Wa harfun Ammal ismu Wa kalimatun Dalat Ala maknan Fi nafsih Wa lam tuqtaran Bizamanin Wad'in Dan seterusnya Itulah Al-Jurumiyah Ada kisahnya Nah seingin sampaikan bahwa Ada Isi materi Yang keberkahannya Terletak pada materinya Sehingga dinukil oleh orang-orang setelahnya Seperti materi Ulumul Quran Dari zaman terdahulu Sampai dengan kekinian Sampai muncul ikhtisar-ikhtisar Itu materinya Gak jauh beda dengan yang dulu Walaupun isi kitab yang dulunya Sudah tidak ditemukan Tapi masya Allah Materinya terabadikan Sampai dengan kini Ada beberapa bagian Yang bahkan terjaga Teman-teman sekalian Bukan sekedar materinya Kitabnya dijaga utuh Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara kitab yang dijaga utuh itu Ini yang ingin saya tunjukkan Masya Allah Saya baru pulang dari Mekah Di pesawat setahun Itu perjalanan paling lama Saya Ya seumur hidup Setahun bayangkan Dari Mekah ke sini Biasanya 8 jam itu setahun Kita berangkat dari sana Jam 8 malam Nyampe sini Jam 10 pagi Bayangkan setahun 2018 Ya Nyampe sini 2019 Sampai sini Ada yang menyampaikan bahwa Kami dikirimi Satu buah Beberapa buah kitab Yang ditemukan Pada saat Menggali sumur Jadi sumurnya ketika digali Ditemukanlah kemudian Kitab-kitab berserakan Dikumpulkan Disampaikan kepada kami Untuk diteliti Dan Masya Allah Ini kitab isinya Ada kitab tawhid Ada kitab di dalamnya Tentang tarikh Ada di dalamnya Tentang dasar-dasar fiqih Teman-teman sekalian Ada hadith Dan ini Ini bukan kitab-kitab sekarang Karena kulitnya pun Ada sebagian Masih terbuat Dari kulit kayu Kertasnya Ya Nanti sedang kita teliti Nanti kita akan ketahui Tahun berapa Kemudian ini dibuat Dalam keadaan apa Sampai Saking luar biasanya Disimpan kemudian Di dalam tanah Dipendam Ini dalam situasi apa Karena dulu Para ulama dulu Saat mulai terjadi Perjanjian Tordesias Tahun 1494 Itu orang-orang Istam banyak diserang Hazanah keilmuannya Dibawa Dipindahkan Ketempat para agresor Disimpan di tempat Mereka Ada sebagian Ulama-ulama kita Yang tidak ingin Kitabnya diambil Walaupun kemudian Beliau syahid Dalam wafatnya Seperti kejadian Di Spanyol Maka ada yang Dikubur di bawah tanah Ada yang dikubur Di tembok rumahnya Di Spanyol Pernah kejadian Ada mobil oleng Kemudian nabrak Satu tembok rumah Begitu ketabrak Rumah kuno itu Ternyata Yang terbuka itu Kitab-kitab Nah ini yang paling menarik Di gali sumurnya Yang terlihat Belum air yang keluar Sudah kitab yang nampah Nanti kita Insya Allah Sampaikan Kira-kira apa ini isinya Tahun berapa Kemudian ditulisnya Dan seperti apa Isi dan gambarannya Tapi saya ingin Tunjukkan pada anda sekalian Saat bahkan Mungkin mesintik Belum ada Tinta ini Sudah dituliskan Dan abadi Sampai dengan sekarang Tidak luntur Tidak kena apapun Ini tulisan aslinya Ini syarah di sampingnya Ini satu Dari lima kitab Yang kami terima Dan isinya Masya Allah Sangat luar biasa Ada orang baru menulis Malam hari Siang hari sudah hilang Filenya Ada orang yang menulis Beberapa ratus tahun yang lalu Sampai sekarang Tulisannya Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ingin saya katakan Bukan cuma Bukunya Kalau Allah Tidak memberkahi Keilmuannya Cara belajarnya Kemudian Cara mengajarkannya Mustahil Buku ini Bisa Allah Jaga sampai Berjadikan saat ini Maka dari itu Saya ingin Sampaikan sebagai Pembuka pertemuan kita Pada hari ini Ini kitab ditulis Boleh jadi puluhan Bahkan ratusan tahun yang lalu Diabadikan oleh Allah Anda yang belajar Beberapa pekan yang lalu Berapa persen dari ilmu Yang telah kita bahas Yang Allah kemudian Tetapkan dalam benak kita Maka dari itu Saya ingin ajarkan Satu hal yang paling penting Sebelum memulai pelajaran Dengan guru manapun Di tempat manapun Coba lakukan dua hal Yang paling penting Satu Niatkan dengan ikhlas Setiap pelajaran kita Hanya untuk mendapatkan Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Biasakan anda berdoa Sebelum belajar Mohon kepada Allah Ini petunjuk Nabi Bahkan oleh Nabi pun Itu diajarkan kepada Sahabat-sahabatnya Jangankan yang dewasa Anak kecil diajarin oleh Nabi Ibnu Abbas Radiyallahu ta'ala Anhumah Itu setiap akan Kemudian main Di madris ilmu Merangkak Yang lain belajar Beliau merangkak Sambil belajarnya Dari mulai kecil Itu selalu dibelai oleh Nabi Didoakan Allahumma faqihuh fiddin Wa alimhut ta'wil Anda boleh berdoa kepada Allah Allahumma faqihuh fiddin Wa alimni ta'wil Biasakan Dulu Waktu kecil kami dibiasakan Oleh orang tua Oleh guru-guru Biasakan Dan terasa manfaatnya Ya Allah Mohon fahamkan saya Pada ilmu-ilmu agama Yang akan saya pelajari Dan berikan saya kemampuan Untuk memahami Hal-hal yang sulit Wa alimni ta'wil Karena ada orang-orang Yang ketika mengatasi Ya bacaan-bacaan Pemahaman tertentu Terasa sulit Untuk memahaminya Maka Anda minta kepada Allah Mintakan Ya Allah Fahamkan saya Untuk memahami Ajaran agama-agama saya Islam Ya Allah Mudahkan saya mempelajari Syariat Ajaran agama saya Wa alimni ta'wil Dan berikan saya kemampuan Untuk memahami Hal-hal yang dianggap sulit Begitu selesai belajar Jangan cepat meninggalkan Madris ilmu Berdoa lagi Ya Allah Berkahi Pada apa yang telah Saya pelajari Ya Allah Ajarkan saya Apa yang belum saya ketahui Berkahi apa yang telah Saya pelajari Ya Allah Berikan sesifat istiqamah Untuk mengamalkan Apa yang saya pelajari Itu yang akan Memabadikan Apa yang telah Kita pelajari Dalam masa-masa yang panjang Jadi ini pelajaran pertama Yang ingin saya sampaikan Sebelum kita lanjutkan Pada materi kita Dan insya Allah Di pekan depan Kita akan ungkap Apa isi dibalik Kitab-kitab ini Tentunya dengan seizin Dari ahli warisnya Yang telah menyampaikan Kepada kami Insya Allah Semoga nanti ada manfaat Yang kita dapatkan Ya Saya sudah baca Sekilas ini Isinya Dan nanti saya coba Akan tertibkan Dan orang pertama Yang akan saya kabari Tentunya Ahli waris dari keluarganya Tengib Halo Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya